Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita merasa bahwa sepertinya Tuhan sudah melupakan kita Apalagi saat doa-doa kita rasanya tidak dijawab Tuhan Benarkah kita dilupakan Tuhan? Ya itu ada satu pertanyaan yang krusial yang harus kita renungkan lah persafkan Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita berpikir kita itu dilupakan Tuhan Itu akan menjadi titik lemah kita Ya itu akan menjadi titik lemah kita Kenapa? Kita akan merasa ya sudah lah kita gak punya kekuatan untuk kita keluar dari pergumulan kita Untuk kita menang dari pergumulan kita Pertanyaannya benarkah kita dilupakan Tuhan? Ada satu ayat dalam Yesaya 49 ayat yang kelima belas Berkata demikian Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun ia melupakannya Aku kata Tuhan tidak akan melupakan engkau Dari ayat ini kita dapat gambaran bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pernah dilupakan Tuhan Ya ayat ini jelas perkata Anda, 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 Anda lapas of God Itu adalah orang-orang yang tidak pernah dilupakan Tuhan Tuhan berjanji untuk tidak melupakan kita Tapi kenyataannya saya merasa Kayaknya Tuhan melupakan kita Ketika doa-doa kita tidak dijawab Tuhan Kita berpikir bahwa kita ditinggalkan Tuhan Kita dilupakan Tuhan Benarkah? Ayat ini sudah menjadi jawabannya Nah, kata melupakan dalam ayat ini Lapas of God Itu kata Ibraniya adalah sakats Yang salah satu maknanya adalah berhenti untuk peduli Jadi kenapa Tuhan tidak dapat melupakan kita Apa alasannya? Karena Tuhan tidak pernah dapat berhenti untuk peduli terhadap kita Hanya seringkali cara pedulinya Tuhan ini berbeda dengan harapan kita Ketika harapan kita A Cara pedulinya Tuhan B Kita merasa bahwa Tuhan itu melupakan kita Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita Biarlah ayat ini menjadi jawaban bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita Karena Tuhan tidak dapat berhenti untuk peduli terhadap kita Amin Amin lah persokat Nah, karena Tuhan tidak dapat berhenti untuk peduli terhadap kita Makanya Tuhan melakukan satu hal Apa itu? Tuhan melukis kita dalam tangannya Iya, Tuhan melukis kita dalam tangannya Ada lukisan Tuhan di dalam tangan Tuhan Tadi ayat 15 dalam Yese 49 Kita lanjut yuk satu ayat yaitu ayat 16 Berkata demikian Lihat Aku, kata Tuhan, telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Ayat ini dengan jelas sekali menyatakan bahwa ada lukisan Tuhan di telapak tangan Bicara soal lukisan lah persokat Suatu ketika saya itu menonton sebuah video short yang bercerita tentang seorang yang sedang melukis Awalnya terlihat biasa saja, tidak terlihat keindahannya Ketika saya tonton terus, akhirnya barulah terlihat bahwa itu adalah sebuah karya indah Sebuah lukisan yang baik sekali, yang bagus sekali Lukisannya seperti apa? Mari kita saksikan sama-sama Nah, lapas to of God Sudah kita saksikan bukan? Dan seandainya, yuk kita renungkan Seandainya ketika awal-awal melukis Ketika awal-awal pelukis ini melukis Itu kita stop Stop, 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 sudah, 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 sudah Kira-kira apakah lukisan yang baru tahap awal itu dapat menyampaikan pesan yang diharapkan Pesan yang mau disampaikan oleh sang pelukis itu? Tentu jawabannya tidak Dengan kita menyetop, maka kita tidak mendapat gambaran Apa sih lukisan yang sedang dibuat oleh sang pelukis Pesan sang pelukis itu adalah sebuah keindahan Dari mana kita tahu ketika kita mengizinkan pelukis itu menyelesaikan lukisannya Ketika saya sedang menonton video tersebut Saya mendapat impresi bahwa seringkali karya Tuhan pun kita tidak mengerti di awal-awalnya Kita berkata, apa sih ini Tuhan? Kok gini amat sih? Terusaha amat sih hidup saya Kenapa sih harus saya alami seperti ini? Betul? Kita sangat tidak mengerti Tetapi kalau kita alami itu mari Mari izinkan Tuhan menyelesaikan lukisannya dalam hidup kita Amin Nah kalau tadi dalam Yesaya 49 ayat yang 16 Dikatakan apa? Tuhan melukis kita dalam pelapak tangannya Kenapa? Kenapa Tuhan melukis kita di pelapak tangannya? Ini sebagai bentuk Sebagai bukti bahwa Tuhan tidak mau melupakan kita Tuhan tidak mungkin melupakan kita Karenanya Dia melukis kita di tangannya Dan apa? Dan semua hal tentang kita Selalu ada dalam pandangannya Mari kita renungkan Kata melukis dalam ayat ini Menggunakan kata ibraninya adalah Sakat Yang salah satu maknanya Artinya mengukir Artinya Tuhan melukis kita Dalam bentuk ukiran di tangannya Bahkan Alkitab bahasa Inggris versi Amplified Bible Menggunakan tambahan kata Kalimat begini Tidak dapat dihapus Ya ukiran itu tidak mungkin dihapuskan Paham lah persokat? Amin Ketika Tuhan mengukir kita di telapak tangannya Tuhan melukis kita di telapak tangannya Bakal lukisan itu Ukiran itu tidak ada yang dapat menghapusnya Artinya itu akan bersifat kekal Artinya kasih Tuhan Kepedulian Tuhan terhadapi diri kita Itu kekal Makanya Tuhan tidak mungkin melupakan kita Ya Tuhan tidak mungkin melupakan kita Karena apa? Karena Tuhan sudah mengukir Nama kita Semua rencana Tuhan tentang kita Dalam tangannya yang tidak dapat dihapuskan Dengan demikian dia akan selalu ingat kita Karena matanya senantiasa memandang kita Tuhan tidak dapat berhenti Untuk tetap peduli terhadap kita Amin lah persokat Camkan ini Renungkan ini Ingat pegang terus Kebenaran inilah persokat Satu hal yang perlu kita ingat Selalu kita ingat bahwa setiap peristiwa yang Tuhan izinkan Itu selalu bertujuan Satu kebaikan Dua keindahan Kenapa? Karena di dalam diri Tuhan tidak pernah dia berpikir hal-hal yang jahat buat kita Ingat Ibrani sebelas ayat yang ke-6 Ayatnya dibuka dengan kalimat apa Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Berkenaan dengan ayat ini Ijinkan saya menerjemahkannya dalam masa sehari-hari Seperti ini kurang lebih Jika kita rindu untuk menjadi orang yang berkenan kepada dia Maka kita harus punya iman Pertanyaannya iman seperti apa? Yaitu iman percaya bahwa tidak ada maksud jahat Tuhan Dalam setiap peristiwa yang kita alami Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah punya stok barang jahat di sorga Sejak kisah penciptaan alam semesta Itu sudah membuktikannya Ketika setiap kali Tuhan selesai berkarya Tuhan selalu berkata apa? Tof Sungguh amat baik Bukan hanya sekedar baik Tetapi sungguh amat baik Amin Sekarang pertanyaannya begini Apa sih yang Tuhan lukis? Di telapak tangannya itu apa yang Tuhan lukis? Yaitu segala rencananya yang indah buat kita Dan ingat Lukisan ini tidak dapat dihapuskan oleh orang lain Ini menandakan Tuhan serius terhadap kita Tuhan serius terhadap kita Tuhan serius untuk peduli terhadap kita Seperti pelukis tadi Ketika dia mulai melukis Mari Ijinkan dia menyelesaikan karyanya Maka ketika kita alami setiap peristiwa yang Tuhan izin dan kita alami Ijinkan Tuhan menyelesaikan karyanya Lewat peristiwa yang kita alami Kenapa? Karena tidak ada pernah Karena tidak pernah ada maksud jahat Tuhan buat setiap kita Aminlah persafgat Karena Tuhan peduli terhadap kita Makanya Tuhan tidak mungkin melupakan kita Amin Kiranya renungan inilah persafgat boleh menguatkan setiap kita Mungkin Anda yang saat ini sedang dalam pergumulan Mari Tetap percaya bahwa Tuhan tidak melupakan Anda Tuhan tetap peduli terhadap Anda Tuhan tidak ada rancangan jahat terhadap kehidupan Anda Ya Karena itu percayalah Bahwa pergumulan kita Itu tidak pernah Tuhan tinggalkan kita sendirian Ya Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita Membawa kita keluar dari pergumulan dengan kekuatan dari Tuhan Dan percayalah Tidak ada pergumulan yang tanpa akhir Tidak ada pergumulan yang berlangsung selama-lama-lama-lama-lama-lamanya Tidak Karena semua pergumulan ada masa berlakunya Ada masa expired date-nya Amin Amin lah persafgat Sampai bertemu lagi dengan renungan-renungan yang lain Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan subscribe bagi yang belum Dapat like Comment Ketikan berkat Yang Anda dapatkan dalam setiap video renungan Dalam channel ini Dan boleh Berbagi Share kepada teman-teman Keluarga Anggota gereja Pada orang-orang yang kita kasihi Supaya mereka pun Mendapat berkat seperti yang Anda dapat Dukungan laporan sobat sekalian Membuat channel ini dapat terus memberkati Lebih banyak orang lain Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus memberkati Dan ini manaku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax